Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Renungan pagi hari ini saya beri judul Hidup Saleh Terambil di dalam kitab Ayub pasal pertama, ayat pertama Ada seorang laki-laki di Tanah Us bernama Ayub Orang itu Saleh dan jujur Ia takut akan alah dan menjauhi kejahatan Kata Saleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah atau suci dan beriman Saudara Ayub disebut orang yang Saleh karena sikapnya yang jujur Takut Tuhan dengan menjauhi segala kejahatan Nah Ayub juga tidak membuka sedikitpun celah terhadap masuknya dosa dalam hidup keluarganya Nah itu terbukti bagaimana dia setiap hari secara khusus ketika anak-anaknya berpesta Dia mempersembahkan korban bakaran Karena apa Saudara? Karena Ayub khawatir Bahkan Ayub beranggapan Jangan-jangan mereka sudah berdosa Karena itu Ayub mengkuduskan mereka semua Mendoakan dan menasihati mereka Ayub mengajak anak-anaknya untuk memohon ampun kepada Tuhan Dan menjalani hidup yang suci Nah Saudara kesalahan Ayub bukan saja ketika semua dalam keadaan aman Ketika hidup tidak aman Semua hartanya lenyap Anak-anaknya mati semua Bahkan dia sendiri sakit yang sangat parah Nah dia punya kesempatan Dan alasan berpaling dari Tuhan Atas apa yang telah terjadi di dalam hidupnya Tetapi kita lihat Saudara Apa yang dilakukan Ayub adalah sebaliknya Dia meninggikan Tuhan Dia memuji-muji Tuhan Atas penderitaan yang terjadi di dalam hidupnya Di dalam ayat 21 dan 22 Di sana dikatakan Ayub berkata Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga Aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa Saudara mungkin kita berkata Oh sulit Atau saya tidak bisa Seperti Ayub Saudara Tuhan yang Ayub sembah Dengan Tuhan yang kita sembah sama Yaitu Tuhan Yesus Kristus Dia akan berikan kekuatan Dan kemampuan Sehingga kita cakap menanggung Segala perkara Andalkan Tuhan Dan tetap hidup Dalam persekutuan dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Pagi hari ini Terpujilah nama Tuhan Haleluya Amin Terima kasih